Sementara Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sesara. Pemohonan-pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP wakuo, sehingga argumentasi permohonan-pemohon baik yang termohon dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sesaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang penis kualifikasinya salah satu masalah Presiden dan Wakil Presiden.